Oh dia pasangannya bule, oh pantesan bule kan emang seleranya kayak gitu Halo, welcome back to my channel Apa kabar ya kalian semua, semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada Nah sesuai judul di video ini, hari ini aku mau cerita-cerita aja, cerita santai tentang judgment orang-orang Indonesia terhadap cewek-cewek yang punya pasangan, punya pacar, atau punya suami itu bule Nah sebelum lanjut ke ceritanya, please bantu support channel ini dengan cara pencet tombol subscribe-nya yang ada tombol merah itu di bawah dan juga pencet tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini Nah tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita lanjut ke ceritanya hari ini ya Nah untuk cerita aku yang pertama, judgment atau citranya orang-orang Indonesia yang punya suami bule itu yang pertama yang sering kali diterima adalah cuma mau duitnya aja atau karena pengen auto kaya Nah judgment yang satu ini tuh sering banget diterima sama yang punya pasangan bule Kadang orang-orang yang sinis atau sebenernya nggak suka aja gitu Biasanya mereka akan ngatain, ah cuma pengen mau duitnya aja pasti Eh pasti pengen auto kaya deh, punya suami bule Padahal ya, nggak semua bule itu tuh kaya raya Mungkin ada yang melihat, wah bule itu banyak duitnya gitu Iya sih, kalau di duitnya dia kita rupiahin, kesannya pasti banyak banget udah kaya raya Padahal kalau tinggal di sini nih, di luar Aslinya juga ya sama aja gitu Maksudnya hidupnya tuh yang standar-standar aja gitu Nggak yang kayak sultan mewah gitu Nggak kayak artis yang bergelimang harta Maksudnya juga butuh usaha, butuh pekerjaan untuk bisa bertahan hidup Jadi kalau sebenernya ada yang bilang pengen auto kaya aja Atau pengen duitnya aja Mostly gitu, itu nggak bener Kalau emang ada kejadian yang kayak gitu Mungkin temen-temen kan pernah baca tuh yang apa Oh cewek Asia, cuma mau duitnya aja nih sama bule Nanti diambil duitnya terus ditinggalin gitu Ada kasus kayak gitu, ada emang yang Yang kayak apa ya, jadi bikin citranya cewek-cewek Asia atau cewek-cewek Indonesia tuh nggak bagus Padahal ya, kalau mau ngomongin auto kaya itu dari mana gitu Terus kalau dibilang pengen auto kaya Banyak banget juga orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia yang suaminya itu bule Itu kerja juga di sini gitu Jadi nggak cuma suaminya aja yang bekerja Tapi dianya juga cari uang gitu di sini Yang kedua adalah, dia kayaknya cuma pengen tinggal di luar negeri aja deh Trust me guys, tinggal di luar negeri itu nggak enak Mungkin kalau kesannya dari luar yang memang belum merasakan tinggal di luar Memang kesannya tinggal di luar itu enak gitu Padahal, kalau menurut aku 80% itu lebih enak tinggal di Indonesia daripada tinggal di luar Karena yang namanya tinggal di luar itu yang pasti Yang pertama, kita harus bisa beradaptasi Yang namanya adaptasi tuh nggak gampang ya Yang adaptasi bahasa Masih untung aku di sini bahasanya masih bahasa Inggris gitu Jadi masih, ya belajarnya itu masih nggak terlalu sulit lah Kalian bayangkan kalau tinggalnya itu sama suaminya di luar negerinya Yang pakenya bahasa lain seperti bahasa Jerman atau bahasa Rusia Atau bahasa Jepang yang harus belajar dulu gitu dari awal Itu kan nggak enak Terus yang kedua harus beradaptasi dengan cuacanya Harus beradaptasi dengan budayanya Harus beradaptasi dengan orang-orangnya Jadi kalau disuruh milih sebenarnya Kalau bisa tinggal di Indonesia pun Kita juga pengen tinggal di Indonesia Cuman kan kalau mau ngomongin lapangan kerja Buat Mas Bujo di Indonesia itu kayaknya nggak terlalu besar Dia pasti akan kesulitan Mungkin kalau cari kerja di Indonesia Makanya kita memutuskan buat aku aja yang pindah ke sini Bukan karena, oh aku pengen tinggal di luar negeri Tinggal di Indonesia itu nggak enak Kita juga pasti memikirkan pilihannya Mau tinggal di Indonesia atau mau tinggal di luar mengikutin suami Itu pasti udah dibicarakan Mana plus minusnya yang paling baik jalannya buat kita Kayak gitu Kalau diomongin tinggal di sini itu apa-apa mahal Kalau di Indonesia kalian bisa kerjakan toran aja Itu udah bisa hire ART buat bantu-bantu Beresin rumah, bantu-bantu masak Udah gitu bisa dapet ART yang tinggal di rumah kalian Yang sehari-harinya bantuin kalian Kalau kalian lagi kerja Kalian bisa percayakan rumah itu sama ART untuk dibersihkan Sedangkan kalau di sini nih Mau bayar ART aja tuh mahalnya minta ampun Jadi kalau nggak yang kaya raya Pakai banget yang kayak Wah udah selevel ratu Elizabeth kayaknya Itu akan kesusahan gitu Hire ART apalagi ART yang beneran sampai tinggal di rumah kita Kayak gitu Mungkin kalau bayar ART sebulan dua kali Atau seminggu sekali ada orang yang bisa gitu di sini Yang bisa hire ART yang kayak gitu Tapi nggak yang sampai dia datang setiap hari Bersihin rumah kita Masakin buat kita gitu Jadi di sini itu sekayak-kayaknya orang juga Kayaknya nggak mampu buat bayar ART Untuk tinggal bersama kalian gitu Untuk tinggal di sini Di Indonesia kalian itu tadi Bisa cari ART Yang bisa tinggal serumah sama kalian Bisa bantuin kalian bersih-bersih rumah Makan juga tinggal ngesot Juga bisa nyampe ke abang tukang bakso tektek Atau tukang sate lewat di depan rumah Sedangkan kalau di sini kalau mau jajan aja Itu harus pergi ke restoran Atau pakai delivery gitu Delivery pun nggak semurah Beli makanan delivery di Indonesia Yang ketiga Dicap kalau punya suami bule itu katanya Pengen memperbaiki keturunan Aku tanya keturunan siapa yang mau diperbaiki Kita juga pasti kalau mencari pasangan Itu pasti kan melihat bibit-bebet bobotnya Mau sama-sama orang Indonesia Mau sama-sama kalau Mas Bojo sama-sama orang Inggris Juga pasti ngeliat dong plus minusnya Orang ini tuh kayak gimana Pasti juga kita pengennya yang terbaik kan Buat keturunan kita kan Sama halnya kalau orang Indonesia tuh Ngeliat bule itu top lah kayak gitu Yang cantik, yang ganteng, yang kulitnya putih Kayak gitu kan Melihat orang bule itu berbeda gitu Kalau orang Indonesia sama-sama kayak orang di sini Ngeliat mungkin orang Asia itu sesuatu yang berbeda Karena mereka udah biasa melihat cewek-cewek bule Yang tipenya seperti itu Dan cewek-cewek Asia yang pasti tipenya juga berbeda Jadi sama-sama aja sih menurutku Kita melihat bule dan bule melihat kita itu Sama-sama unik aja kayak gitu Jadi makannya mungkin bisa tertarik satu sama lain kayak gitu Jadi kalau dibilang memperbaiki keturunan ya Orang kawin sama orang Indonesia pun juga Kita nyarinya bibit, bebet, bobot yang terbaik juga kan Yang kelima adalah Dicap cuma pengen nantinya itu Ganti citizenship, ganti keluarga negaraan Ngikutin suaminya Kalau menurut aku sih Ya itu hak masing-masing ya Terserah kalau misal nanti setelah sekian tahun Tinggal di luar negeri Terus ujungnya dia memilih untuk pindah keluarga negaraan Ngikutin suaminya Ya menurut aku sih itu hak tiap orang ya Kita nggak bisa maksain Ih lu pengkhianat Indonesia Habis punya suami bule Terus pindah keluarga negaraan Kalau menurut aku sih ya itu hak-hak orang lah Masing-masing pasti juga udah punya Apa ya Pertimbangan sendiri gitu Kalau orang itu sampai Memutuskan untuk pindah keluarga negaraan Mungkin dia merasa memang Untuk karirnya Atau untuk kesehatannya Atau untuk masa depannya nanti Dia lebih benefit Lebih menguntungkan gitu Kalau dia itu pindah keluarga negaraan Tapi nggak sedikit juga Yang orang itu udah nikah lama Sama bule Tapi dia masih mengkip Masih menyimpan gitu Masih tetap setia sama keluarga negaraannya Dari awal Banyak juga orang-orang Indonesia yang Suaminya atau pasangannya itu bule Udah tinggal lama di luar Tapi tetap Tetap aja tuh Tetap warga negara Indonesia gitu Jadi Menurutku sih itu Lebih ke masing-masing ya Ya tergantung itu tadi Pemikiran di masa depannya itu Gimana kalau semisal Pengen tinggal jadi Tinggal lama di Inggris Atau tinggal lama di luar negeri ya Monggo-monggo aja Silahkan aja Kalau mau pindah keluarga negaraan gitu kan Atau kalau Berpikiran nanti suatu saat Mau balik ke negara asal nih Ya bisa aja tetap mengkip Keluarga negaraannya gitu Karena kalau udah pindah itu Sudah susah banget kan Mau tinggal di Indonesia Kayak gitu Yang terakhir Yang terakhir ini Menurutku Rada Rada jahat gitu Komentarnya Atau rada Body shaming gitu Judgmentnya Judgment yang terakhir ini Adalah banyak Yang dibilang Oh Dia Suaminya bule Oh dia pasangannya bule Oh pantesan Bule kan emang seleranya Kayak gitu Yang kayak gitu tuh Gitu Tau kan maksud aku Serik banget tuh Orang-orang yang sirik gitu kan Komennya itu Oh pantesan Suaminya bule Karena emang dia ya Kayak gitu Pendek Kulitnya Gelap Kayak gitu kan Terus Lukanya gak cantik Padahal ya Kalau ngomongin cantik Ganteng Itu kan Subjektif gitu Bisa aja Aku bilang dia ganteng Menurut kamu Biasa aja Aku bilang dia cantik Menurut kamu Biasa aja Jadi itu sebenarnya Lebih subjektif sih Menurut Bule Kalau kayak Yang macam aku gini Yang kulitnya sawo matang Pendek Terus Gak kurus Itu lebih atraktif Daripada yang Sebaliknya Ya itu kan Lebih ke selera orang aja Kayak gitu Jadi menurutku Jahat aja sih Kalau yang Ada orang yang Komen kayak gitu Bilang Oh pantesan Suaminya bule Karena memang dia Gak cantik Dan sebagainya Aduh Please deh guys Semua orang itu Punya seleranya Masing-masing Cantik ganteng itu Bukan top priority Gitu Kalau menurutku Kalau menurutku tuh Mencari yang Mau diajak Happy bareng Mau diajak Sedih bareng Mau diajak Susah bareng Yang Prinsipnya sama Kayak gitu Jadi Kalau Cantik atau ganteng Itu urutan Kesekian Nah begitu tadi Teman-teman Cerita aku Sharing aku Hari ini Tentang judgment Atau penilaian Orang-orang Terhadap Kita-kita Yang punya pasangan Itu bule Jadi bagi kalian Yang sekarang Sedang menjalani Hubungan Dengan bule Atau memang punya Kalau emang Sudah punya Pasangan Sudah menikah Dengan bule Pasti kalian Sudah merasakan Gimana Dinilai Dicap Kayak gitu Tadi yang aku Sebutin Atau bagi kalian Yang memang Sedang menjalani Hubungan Lagi punya pacar Sama bule Ya siap-siap Aja Gitu Dikatain Kayak gitu Sama orang Gak usah Diambil Ati Gak usah Didengerin Didengerin Yang baik-baik Aja Yang jelek-jelek Gak usah Didengerin Mungkin mereka Hanya sirik Aja Melihat Kebahagiaan Kalian Kayak yang dulu Video hari ini Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa Subscribe juga Channel aku Untuk terus Dukung aku Bikin video Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye